Oke, baik, kali ini kita akan membahas mengenai Colrack Rules of the Road, International Regulation for Preventing Collisions at Sea, atau Colrack, yang mana Colrack ini merupakan sebuah konvensi internasional yang digagas oleh IMO, International Maritime Organization. Bahasa Indonesia-nya, Colrack ini biasa dikenal dengan P2TL, atau Peraturan Pencegahan Tuburkan di Laut. Saat ini Colrack ini telah mengalami empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1987, 1989, 1993, dan 2001, semenjak rilis pertamanya pada tahun 1972. Dan Colrack ini telah memiliki 41 aturan terbagi dalam enam bagian di sini. Ada Part A, menatakan general atau umum, ada aturan satu sampai dengan aturan tiga, yang mana aturan satu ini membuat tentang penerapan, application, aturan dua ini tentang responsibilities, atau pertanggung jawaban, dan aturan tiga tentang definisi-definisi umum, definitions. Kemudian Part B, yang akan mengatakan tentang steering and sailing rules, ada rules 4 sampai rules 19, yang mana di dalam Part B ini terbagi menjadi tiga seksi. Seksi pertama, seksion pertama, mengenai aturan-aturan yang menyimpang dalam berlayar. Kemudian seksion dua, mengenai aturan-aturan yang menyimpang dalam berlayar. atau sikap kapal dalam keadaan saling melihat. Kemudian seksion tiga, conduct of vessels in restricted visibility. Atau sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Dari seksi satu, di sini ada aturan empat sampai dengan aturan sepuluh. Dan seksi dua di sini ada aturan sebelas, penerapan, kapal layar, penyusulan, situasi berada padapan, situasi silang, tindakan oleh kapal yang menyimpang, tindakan kapal yang bertahan, dan responsibility antar kapal, tanggung jawab antar kapal. Di seksion tiga, di sini hanya ada satu, aturan 19, yaitu memuat tentang conduct of vessel in restricted visibility. Atau sikap kapal dalam penglihatan tampak terbatas. Kemudian lanjut di sini ada Part C, about the lights and shapes. Ada rules 20 until 31, yang mengatur tentang lampu-lampu dan sosok benda. Itu di sini aturan 20, yang memuat tentang pemberlakuan, aturan 21 definisi, aturan 22 tentang jarak tampak lampu-lampu, aturan 23 tentang kapal tenaga yang sedang berlayar, aturan 24 tentang menunda dan mendorong, aturan 25 tentang kapal layar yang sedang berlayar, dan aturan 26 kapal yang sedang berlayar dengan dayung, aturan 27 tentang kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya, aturan 28 tentang kapal yang terkukung oleh syaratnya, aturan 29 pilot boat atau kapal pandu, aturan 30 tentang kapal yang berlabuh dan kapal kandas, dan aturan 31 tentang pesawat terbang laut. Kemudian lanjut di sini ada party about the sun, sound, and light signals. Di sini memuat tentang rules 32 until rules 37, itu isyarat-isyarat bunyi dan cahaya. Di situ ada aturan 32, memuat tentang definisi, aturan 33 tentang perlengkapan untuk isyarat bunyi, aturan 34 untuk isyarat, isyarat olah gerak dan peringatan, kemudian aturan 35 tentang isyarat-isyarat bunyi dalam penglihatan, aturan 36 tentang isyarat-isyarat untuk menarik perhatian, dan aturan 37 tentang isyarat-isyarat bahaya. Next to party, party about the exemptions, ada rule 38 tentang pembebasan. Jadi di sini ada satu aturan tentang pembebasan saja. And then ada beberapa lampiran di dalam navigation rules and regulation di sini, but next one, lampiran satu tentang positioning and technical details of lights and shapes. Penempatan dan perincian teknis lampu-lampu dan sosok benda. Bila kalau misalkan kapal terkengkang oleh syaratnya, itu dia harus memperlihatkan tiga lampu merah keliling, pada siang hari dia harus memperlihatkan sosok benda berbentuk selinder, dan sebagainya. Kemudian next two about the additional signals for fishing vessels, fishing in close proximity, itu isyarat tambahan bangunan kapal nelayan yang sedang menangkap ikan yang saling berdekatan. Kemudian next three about the technical details of sound signals appliances. Tentang perincian teknis tentang alat-alat isyarat bunyi suling. Kemudian next four about the distress signals, yang mana di sini memuat tentang isyarat-isyarat bahaya. Membawakan rekomendasi dari AIMO pada waktu kita melaksanakan dinas jaga laut. Kemudian next five about the pilot rules. Dan di dalam aturan satu, P2TL di sini ini memuat tentang penerapan. Memuat tentang penerapan. What is the dividing line between international and inline? Ini penerapan di sini, P2TL 1972 ini diberlakukan untuk semua kapal dan pesawat terbang laut. Di laut lepas secara internasional, laut pedalaman nasional, yaitu meliputi perairan pelabuhan, perairan bandar, sungai, danau, terusan, sepanjang kedapat dilayari oleh kapal. Dan laut pedalaman dibuat oleh pemerintah setempat dengan peraturan khusus, dengan syarat semirip mungkin dengan aturan P2TL 1972. Saya pertanyaannya, di manakah diperlakukan P2TL 1972 itu? Yang pertama, pemberlakuannya adalah di laut lepas dan di laut pedalaman. Yaitu peraturan khusus semirip mungkin dengan P2TL 1972. Dan di sini juga menyatakan tentang sarana sosok benda dan isyarat tambahan untuk perhatian khusus bagi kapal perang. Kapal konvoy dan kapal nelayan yang sedang menangkap ikan, yang merupakan suatu armada. Di sini harus menunjukkan lampu-lampu dan sosok benda, serta isyarat suling tambahan. Ini diatur di dalam aturan satu. Kemudian next to rule two, about responsibility, yang merupakan tanggung jawab. Nothing in this rules shall exonerate any vessel or the owner, master or crew thereof from the consequences of any neglect to comply with this rules or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of semen. Jadi di dalam aturan dua tentang responsibility ini, secara general, the mariners is responsible not only for complying with the rules but also for avoiding a collision. Jadi tidak ada satu aturan apapun yang membebaskan oleh setiap pemilik kapal, nakoda, dan ABK untuk lalai dalam kita melaksanakan dinas jaga. Oleh sebab itu kapal ini harus dijaga at least selama 24 jam. Dan yang membagi penjagaan, jam jaganya adalah master, nakoda. Sebagaimana di dalam tanggung jawab dan mengunang nakoda sebagai pemegang kewibawaan umum di atas kapal, dan dia responsibel bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas jaga tersebut. That's why dalam kita melaksanakan dinas jaga harus melakukan pengamatan sekeliling kapal dengan menggunakan naked eyes, earrings, menggunakan mata, telinga, dan alat navigasi elektronik lainnya. Radar, ARTA, kita bisa eksplorasi di situ. And then goes to the aturan tiga, rule three, about the general definitions, atau definisi-definisi umum. Yang mana dalam untuk memenuhi maksud daripada aturan ini, kata kapal di sini maksudnya adalah kata kapal ini mencakup setiap jenis pesawat air, termasuk pesawat tanpa berat benawan, dan pesawat terbang laut yang digunakan atau yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan di air. Dan istilah-istilah kapal tenaga, berarti setiap kapal yang dapat digerakkan dengan mesin. Istilah kapal layar di sini, apa artinya kapal layar? Berarti setiap kapal yang sedang berlayar dengan menggunakan layar, dengan ketentuan bahwa mesin penggeraknya tidak digunakan. About the vessel in jet in fishing. Istilah kapal yang sedang menangkap ikan, berarti setiap kapal yang sedang menangkap ikan dengan puka tali, puka tarimu, atau alat menangkap ikat lain yang membatasi kemampuan olah geraknya. Tetapi tidak termasuk kapal yang sedang menangkap ikan dengan tali tunda, atau kapal penangkap ikan lain yang tidak membatasi kemampuan olah geraknya. Dan istilah seaplanes atau pesawat terbang laut, ini mencakup setiap pesawat udara yang dirancang untuk berolah gerak di air. Ini adalah definition-nya daripada aturan tiga ini. Katakan di sini. Wing in ground craft. We craft means a multimodal craft which in its main operational mode flies in close proximity to the surface by utilizing surface effect action. Presently there are no coast guard safety standards for weak craft. Yang digunakan. Semua kapal mencakup, semua pesawat terbang udara yang dirancang untuk dapat berolah gerak di air. Definition untuk underway, not underway, kapal yang tidak dapat dikendalikan, yang mana di sini seperti kapal anchor, mooring, moored, or aground. Berarti kapal yang oleh karena suatu keadaan yang terjadi yang disyaratkan oleh aturan ini yang karenanya tidak mampu untuk menghindari, dia tidak mampu untuk menghindari kapal lain. Berarti kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas di sini, artinya kapal yang karena sifat pekerjanya, dia mengakibatkan kemampuan olah geraknya sebagaimana yang diisyaratkan oleh aturan ini menjadi terbatas dan dia tidak mampu untuk menghindari kapal lain. Dan secara aturannya, kapal tersebut harus memperlihatkan tiga lampu merah keliling dan pada siang hari dia harus memperlihatkan sosok benda berbentuk silinder. Next goes to application. Rule 4 application, rule 5 about the lookout. Application aturan 4 di sini, pemberlakuan, menyatakan bahwasannya rules in this section apply in any condition of visibility. Bawasannya aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap kondisi penglihatan. Kemudian goes to rule 5 about the lookout atau pengamatan, yang artinya we have to maintain proper lookout. Use all available means. We have to must use sight and hearing, binoculars or radar, radio detection and ringing, bearing circle or alidate, night vision devices. Also required an anchor. Rasanya di sini dalam aturan 5 ini, pengamatan yang baik ini bisa kita lakukan dengan menggunakan mata dan telinga dan semua alat navigasi. Alat baring dengan menggunakan azimuth circle dan radar ARPA, radio detection and ringing, automatic radar plotting aids, kemudian echo sounder, dan alat navigasi elektronik lainnya, AIS, dan lain sebagainya. Yang dinyatakan pengamatan yang layak itu adalah dia baik dalam menentukan ada atau tidaknya bahaya tubrukan. Dan dia bisa mendetect keadaan-keadaan di sekitarnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai how we get the CPA, the CPA cost target, speed target and aspect. Berapa derajat haluan yang bisa kita kemudikan untuk bisa menghindari collision dengan kapal target tersebut. Yang dinyatakan, we have to sight and hearing. Nata ini dapat melihat ke semua arah. 360 derajat. Nggak hanya ke haluan saja, tapi 360 degrees. Kemudian by hearing dalam pendengaran, ini juga harus kita lakukan dalam penglihatan terbatas beselnya, seperti kaput, hujan lembat, angin kencang, asap tebal, gerana matahari, dan lain sebagainya. Dan we have to detect ada tidaknya bahaya tubrukan, yaitu dengan melakukan pembaringan secara proporsional. Kita plotting, kita akuisisi targetnya di radar kapal kita, kita baring secara periodik kapal tersebut, dan kita bisa analisa kira-kira ada terjadi tubrukan atau tidak. Kita baring, kalau misalnya baringannya tetap sama, maka kita harus bisa menganalisis akan terjadi collision apabila kapal kita dengan kapal target tersebut tidak melakukan perubahan, laluan, dan kecepatan yang signifikan untuk menghindari collision. Itu yang diatur di dalam rule 5. Next goes to rule 6. Atau safe speed. Kecepatan aman. Determinance of safe speed is draft of vessel in relation to chartered depth, stopping distance, and turning ability, presence of background lighting, state of wind, sea, and current, state of visibility, traffic density, a vessel must proceed at safe speed at all times. Yang mana dalam kecepatan aman ini adalah kecepatan yang sedemikian rupa, sehingga setiap kapal dia dapat mengambil tindakan yang benar, yang layak, dan melakukan tindakan yang efektif, dan kapal dapat diberhentikan dalam setiap jarak henti yang dibutuhkan untuk menghindari bayi tubrukan dalam semua keadaan cuaca, sesuai dengan kondisi yang ada. Berapa notes kira-kira kecepatan aman tersebut? Kecepatan untuk safe speed-nya, kecepatan tidak aman atau tidak konstan disitu ya, mulai dari kapal stop engine sampai dia benar-benar stop, benar-benar berhenti, jarak hentinya itu enam kali panjang kapal LOE-nya. Bagi semua kapal yang berada dalam kecepatan aman, yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kecepatan aman disini, tergantung dari karakteritik keadaan penglihatan, kepadatan lalu lintas kapal, kemampuan olahgera kapal, kemampuan atau keadaan cahaya di latar belakangnya, keadaan cuaca, angin, laut, arus, kedalaman air di sekitarnya. Dan vessel with operational radar should also consider karakteristik efisiensi and limitation of the radar set. Jadi kita harus men-setting sesuai dengan kondisi perairan yang kita lalui. Kita bisa set up sedemikian rupa. Kalau misalnya radar kapal kita dilengkapi dengan ARPA, kita bisa aktifkan GAT zone, or alarm zone, or area zone. Dan efekan pada radar of sea state, weather, or other interference. Di sini kita bisa adjusting untuk mengurangi obstakel-obstakel yang ada dengan mengejas skin clutter, sea clutter, dan lain sebagainya. Kemudian possibility that small vessels, object, or eyes may not be detected by radar at an adequate range to avoid a collision. Number, location, and movement of vessel detected. Di sini ya. Selanjutnya, dalam aturan tujuh, ini mau tentang risk of collision, atau bahaya tuburkan. Risk of collision, every vessel shall use all available means. Use all available means. Kita bisa menggunakan seluruh sarana yang ada. Alat baring, radar, ARPA, radio direction finder, dan lain sebagainya. Dan apabila kita menggunakan radar, maka tentu saja itu tepat hasilnya dan pasti. Dan di mana perlu kita bisa mendetect data-data kapal yang sudah terakuisisi di dalam radar kapal kita, apakah kira-kira CPE-nya kecil, apakah kira-kira akan terjadi collision atau tidak dengan kapal tersebut. Itu bisa kita analisa secara proper di dalam konsol radar itu sendiri. Kemudian, Note that a risk of collision may exist even if there is a possible bearing chance evident particularly when approaching a toll, a very large vessel, or at close range. Jadi kita harus menentukan ada tidaknya baik itu bukan dengan menggunakan alat baring secara proper. Melakukan komunikasi yang signifikan dengan kapal target. Jadi kalau secara analisanya, kalau misalnya sudutnya mengecil, maka targetnya lebih cepat. Kalau sudutnya semakin membesar, maka kapal kita lebih cepat. Dan itu harus kita analisa secara periodik dan kita harus berhati-hati dalam mengakusisi target, dalam menganalisa target yang ada di dalam radar kapal kita. And next, we go to rule 8 about the action to avoid a collision atau tindakan untuk menghindari terjadinya tubrukan. Any action taken to avoid collision the action shall be positive made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship. Action taken should be large enough to be readily apparent to the other vessel. Action taken to avoid collision with another vessel shall result in passing at a safe distance. and the effectiveness of the action shall be carefully checked until the vessel is passed and clear. Jadi, jika mengizinkan tindakan untuk menghindari terjadinya itu burukannya harus dilakukan secara tegas. Lebih besar atau sudutnya lebih besar atau sama dengan 150 derajat. Dalam waktu yang cukup, kalau misalnya waktunya cukup, jauh-jauh sudah merubah haluan, dapat kita perhatikan perubahan haluannya harus dilakukan secara tegas. Perubahan kecepatannya juga harus dilakukan dalam waktu yang tepat, tegas. Kombinasi antara merubah haluan dan kecepatan juga harus dilaksanakan. Dan ini yang harus kita perhatikan untuk kita harus menghindari perubahan haluan untuk menghindari bayi tubrukan, tapi akan menimbulkan masalah kedua atau situasi terlalu dekat. Dua variabel yang bisa diperlukan untuk menghindari kolisi, kursus dan kecepatan. Jadi kita bisa menghindari kolisi. Meskipun kapal kita merupakan kapal stand-on, kapal yang bertahan, kita harus mengambil aksion untuk menghindari kolisi. Meskipun itu melakukan komunikasi, melakukan perubahan haluan dan kecepatan itu juga harus kita konfirmasikan dengan kapal target melalui channel VJAP, channel 1-6. Harus kita lakukan analisa yang cepat. Jadi kalau misalnya radar kapal kita tidak dilengkapi dengan apa, maka perlu kiranya untuk kita kompeten melakukan analisa plotting target di dalam manuvering board itu sendiri. kita bisa menganalisa closest point of approach-nya, jarak terdekat kapal kita dengan kapal target, berapa menit lagi kira-kira akan terjadi collision atau jarak terdekat dengan kapal target tersebut, DCPA, kemudian berapa haluan target-nya, speed target-nya, and also aspect. Itu bisa kita dapatkan datanya secara langsung di data radar dan secara manualnya bisa kita analisa di manuvering board. Next goes to rule 9. Ini tentang meru channels atau alur pelayaran sempit. Stay on the right side of the channel. Jadi kapal yang sedang berlayar menyusuri alur pelayaran sempit neurochannel, dia harus berlayar sedekat mungkin dengan batas alur pelayaran terletak di sisi kiri-kanannya, bila mana hal itu aman dan dapat dilaksanakan. Kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal lain tidak boleh merintangi jalannya kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur pelayaran sempit. Kapal yang sedang menangkap ikan, dia tidak boleh merintangi jalan setiap kapal lain yang sedang berlayar di alur pelayaran sempit tersebut. Dan kapal tidak boleh melakukan pemotongan, demikian merintangi jalan kapal yang dapat berlayar dengan aman di alur pelayaran sempit tersebut. Dan kapal yang disebutkan tadi dapat membunyikan isyarat bunyi yang ditutupkan dalam aturan 3-4D nanti jika ragu-ragu terhadap maksud dari kapal yang akan memotong tersebut. Dan di alur pelayaran sempit tersebut jika memang harus dilakukan adanya penyusulan hanya dapat dilakukan jika kapal yang disusul itu melakukan tindakan untuk memungkinkan kapal lain lewat dengan aman. Maka kapal yang bermaksud menyusul itu harus menyatakan maksudnya dengan memperdengarkan isyarat yang sesuai dengan aturan 3-4C. Kapal yang akan disusul itu jika menyutuji juga harus memperdengarkan isyarat bunyi tersebut. Jadi dia harus melakukan komunikasi yang signifikan. Jika kapal yang mendekati tikungan di alur pelayaran sempit di tempat itu, kapal-kapal dapat terhalang oleh penggiatan harus berlayar dengan khusus dan berhati-hati. Dan setiap kapal jika keadaannya mengizinkan dia harus menghindarkan dirinya berlabuh jangkar. Jadi tidak boleh berlambuh jangkar di dalam channel di alur pelayaran sempit. And then next to rule 10 about the traffic separation schemes, CSS, atau bagan pemisah lalu lintas laut or separation zone. Traffic separation scheme may be adapted by the IMO for the purpose of these rules. Use small angle to approach to enter or depart. And then cross the same at right angles. And you can fish in the lane as long as you don't impede passage of the other vessels. And small vessels and sailing vessels shall not impede the passage of a power-driven vessel in a lane. Jadi aturan ini berlaku bagi bagan pemisah yang diakui oleh International Maritime Organization yang meliputi daerah pelayaran yang sempit, neurochannels, atau daerah yang ramai dilayari oleh kapal-kapal. Jadi kapal-kapal yang sedang berlayar di alur pelayaran lalu lintas, dia harus menjaga garis pemisah. Sesuai dengan arah yang ditentukan. Jadi ada rule-nya di situ. Masuk atau keluar di ujung bagan pemisah membuat sudut yang kecil. Dan sedapat mungkin kapal harus menghindari memotong jalur lalu lintas. Tetapi jika keadaan memaksa melakukannya, dia harus memotong arah arus dengan sudut yang mendekati right acute, sudut siku-siku. Dan zona-zona lalu lintas dekat pantai padamnya tidak boleh digunakan oleh lalu lintas umum yang dengan aman dapat menggunakan jalur lalu lintas yang sesuai dengan bagan pemisah yang berbatasan. Tapi kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter dan kapal-kapal layar dalam segala keadaan boleh berada dalam zona-zona lalu lintas dekat pantai tersebut. Dan kapal kecuali sebuah kapal yang sedang memotong atau kapal yang sedang memasuki atau meninggalkan jalur, pada umumnya tidak boleh memasuki atau memotong garis pemisah tersebut. Kecuali dalam keadaan 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 atau keadaan 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 keadaan. Dan kapal yang sedang berlayar di daerah ujung bagan pemisah lalu lintas dia harus berlayar dengan sangat hati-hati. Dan sedapat mungkin menghindari, kita tidak boleh berlapu jangkar di area bagan pemisah tersebut di SS. Dan yang mengikuti aturan bagan pemisah lalu lintas itu adalah semua kapal yang berada di area tersebut. Untuk kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh menghalangi jalan setiap kapal lain yang sedang mengikuti jalur lalu lintas tersebut. Untuk kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi jalan aman kapal tenaga yang sedang mengikuti bagan pemisah lalu lintas tersebut. Dan kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas bila sedang melakukan operasi untuk merawat sarana keselamatan pelayaran di dalam bagan pemisah lalu lintas dibebaskan dari kewajibannya untuk memenuhi aturan ini. Karena pentingnya penyelenggaran operasional tersebut. Dan kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas bila sedang melakukan operasi untuk meletakkan, memperbaiki, atau mengangkat kabel laut di dalam bagian TSS tersebut dibebaskan dari kewajibannya untuk memenuhi aturan ini. Sekedar untuk dia melakukan pekerjaannya. Selanjutnya. Oke, kita pergi ke rules 11 dan 12. Aturan 11, ini masuk ke dalam seksi 2. Seksi 2 ini sikap kapal dalam keadaan saling melihat. Conduct of vessel inside of one another. Dalam rule 11 about applicability atau penerapan. These rules apply to vessel inside of one another. Penerapan dalam aturan dalam seksi ini berlaku bagi kapal-kapal yang saling melihat secara visual dan tidak berlaku bagi kapal lain melihat pada layar radar. Dan akan menimbulkan bayi tubuhkan tanpa terlihat dengan mata telanjang, dengan naked eyes. Dan di dalam aturan 12, nyatakan tentang kapal layar atau sailing vessel. Yang apabila dua buah kapal layar saling mendekat satu sama lain, sehingga dia mengakibatkan terjadinya collision. Salah satu daripada kapal layar tersebut harus menyimpangi kapal lainnya, kapal layar lainnya dengan cara jika masing-masing mendapatkan angin pada lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapatkan angin pada lambung kirinya, dialah yang harus menyimpangi kapal yang lain tersebut. Jika keduanya mendapat angin pada lambung yang sama, maka kapal yang berada di atas angin, dia harus menyimpangi kapal yang berada di bawah angin. Jika kapal yang mendapat angin di lambung kiri melihat kapal yang berada di atas angin dan tidak dapat dipastikan apakah kapal layar itu mendapat angin pada lambung kiri atau kanannya, maka ia harus menyimpangi kapal yang lain itu. Itu yang di dalam aturan 12. Next to rule 13, overtaking atau penyusulan. requires the overtaking vessel to keep out of the way of the vessel being passed. And an overtaking situation exists when a vessel approaches another vessel more than 22,5 degrees above the beam. At night can only see the stern light. Di dalam penyusulan, aturan 13 ini, lepas dari segala sesuatu tercantum di dalam aturan bagian B, seksi 1 dan 2, setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain, dia harus menghindari kapal lain yang disusul itu. Kapal yang dianggap menyusul, bila mana kecepatan kapal yang menyusul itu lebih besar atau lebih cepat, bila dilihat dari 22,5 derajat arah melintang, sehingga kapal yang menyusul pada malam hari, dia hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan lambungnya. Jadi itu adalah sektornya 22,5 derajat dari arah melintangnya. Bila kapal dalam keadaan ragu-ragu, indab, apakah yang sedang menyusul kapal atau tidak, kapal itu dia harus beranggapan bahwasannya, demikianlah beranggapan bahwa akan terjadi collision. Setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi, di situ harus dilakukan konfirmasi. Ini yang diatur di dalam aturan 13 tentang overtaking. Next, rule 14, head-on situation, atau situasi berhadap-hadapan. Di dalam rule 14, requires both power-driven vessels to maneuver to starboard. And a meeting situation exists if two power vessels approach on reciprocal or near reciprocal courses. Determined by your ability to see must head lights in line or both side lights or the corresponding aspect during the day. Jadi di dalam aturan 14 ini, bila dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berlawanan, atau hampir berlawanan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya collision, maka masing-masing kapal tersebut dia harus merubah haluannya ke kanan, sehingga nanti akan passing kiri-kiri atau merah-merah. Situasi demikian itu harus dianggap ada bila mana kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan pada malam hari. Kapal itu dapat melihat penerangan tiang kapal lain tersebut terletak segaris, in line, atau hampir segaris. Atau kedua penerangan lambung, serta pada siang kapal itu mengamati gatra atau aspek yang sesuai mengenai kapal lain tersebut. Bila mana kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya situasi demikian, kapal itu harus beranggapan bahwa situasi itu ada dan harus bertindak sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Dan kemudian kita akan ke pemerintah 15 tentang situasi menjelang atau situasi menjelang. Pemerintah 15, antara kapal terdapatkan kapal yang memiliki setiap kapal terdapatkan untuk menjelang. Bila mana dua kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sedemikian rupa, sebagaimana dikatakan dalam aturan tujuh tadinya, bila baringan pertama dan baringan kedua tetap sama dan jaraknya semakin dekat atau sudutnya semakin kecil, maka kita dapat menganalisa keadaan tersebut akan terjadi tubrukan, akan terjadi bahaya tubrukan. Ini adalah aturan 15. Next goes to rule 16. Ini tentang action by giveaway and stand on vessel atau tindakan oleh kapal-kapal yang menyimpang. Giveaway is a mean of every vessel which is directed to keep out of the way of another vessel shall so far as possible take early and substantial action to keep well clear. How about the stand on? The stand on vessel is the situation where one of two vessel is to keep out of the way the other vessel shall keep her course and speed. Jadi di dalam aturan tindakan oleh kapal yang menyimpang aturan 16 ini, menyatakan setiap kapal yang harus memenuhi aturan ini untuk menyimpang kapal lain sejauh mungkin, dia harus mengambil tindakan secara dini dan tegas untuk menjaga agar betul-betul bebas dari terjadinya tubrukan. Dan kapal yang mendapati kapal lain di sisi kanannya, dia yang harus menghindar. Dan jika keadaan mengizinkan, dia harus menghindarkan dirinya memotong di depan kapal lain tersebut. Bila mana oleh karena suatu hal, kapal yang diwajibkan mempertahankan haluan kecepatannya mengetahui dirinya berada begitu dekat dengan kapal tarjah tersebut, sehingga bayi tubrukan tidak dapat dihindari oleh kapal, tindakan kapal yang menyimpang itu saja, sehingga memerlukan bantuan yang sebaik-baiknya untuk dapat menghindari tubrukan. Kapal tenaga yang bertindak dalam situasi berpotongan sesuai dengan subayat ini, dapat menghindari kolision dengan kapal tenaga lain jika keadaan mengizinkan, tidak boleh merubah haluannya ke kiri bagi kapal yang berada di lambung kirinya. Dan di dalam aturan ini tidak membebaskan kapal yang menyimpang akan kewajibannya untuk menghindari jalannya. dan kemudian kita ke aturan 18 tentang responsibilitas antara pesawat, pesawat di dalam satu-satunya, antara tanggung jawab antar kapal. makas blue, it's content of order of precedence, vessel not onder koment, dan resit painted in any ability to maneuver, vessel constraint by draft, vessel in jet in fishing, sailing vessels, power driven vessels, seaplanes, and winged in ground craft or wick. Jadi kecuali diatur dalam aturan 9, 10, dan 13 mencaratkan sebuah kapal tenaga yang sudah berlayar dia harus menyimpangi kapal lain. Itu yang diatur di dalam aturan 18 ini. Dan kapal yang terkukung oleh syaratnya dia harus melakukan navigasi dengan sangat hati-hati dengan memberikan perhatian penuh atas keadaan yang khusus tersebut. Itu khususnya dengan aturan 28, kapal yang terkekang oleh syaratnya. Jadi untuk semua kapal tenaga dia harus memperlihatkan pada malam hari dia harus memperlihatkan tiga lampu merah keliling. Pada siang hari dia harus memperlihatkan sosok benda berbentuk silinder. Oke, next. We go to part B, steering and sailing roles, rules 19, section 3, about the conduct of vessel in restricted visibility. Sikap kapal dalam keadaan, oh sorry, dalam penglihatan terbatas. Sini ada aturan 19. Sikap kapal dalam keadaan penglihatan terbatas. Ini berlaku untuk semua kapal dalam daya tampak yang terbatas. Aplicable to vessel not inside of one another when operating in or near an area of restricted visibility. And every vessel shall proceed at a safe speed consistent with visibility conditions. And a power driven vessel shall have her engines ready for immediate maneuvering. Jadi, apa yang bergerak dengan kecepatan aman disesuaikan dengan keadaan yang ada dan mesin standby, siap untuk olah gerak. Dan kapal tersebut harus memperhatikan dengan seksama keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada yang memenuhi aturan tersebut. Apabila kapal kita mendetect adanya kapal lain dengan radar kapal kita, radio detection and running, yang dia harus menentukan apakah ada situasi yang saling mendekat terlalu rapat dan atau apakah akan terjadi bayi tubuhkan atau dan lain sebagainya. Jika demikian, kapal itu harus melakukan tindakan dalam waktu yang cukup lapang dalam ketentuan bahwa bila mana tindakan demikian yang terdiri dari perubahan haluan, maka sejauh mungkin harus dihindari perubahan haluan ke kiri terhadap kapal yang ada di depan arah melintang. Selain daripada kapal yang sedang menyusul, sadang disusul. Dan perubahan haluan ke arah kapal yang ada di arah melintang atau di belakang arah melintang tersebut. Jadi ini diatur dalam aturan 19. If a vessel detects of another vessel by radar alone is short determined and a cold quarter situation is developing and or risk collision exists. Nah itu tadi ya. Harus mendetect. Apakah terjadi collision atau tidak. Take avoid avoiding action early and the following should be avoided. Yang harus dihindari. Turn to part for a vessel forward of the beam. An alteration of course toward a vessel, a beam or above of a beam. Jadi itu yang harus dihindari adalah perubahan haluan ke kiri terhadap kapal yang ada di depan arah melintang dan perubahan haluan ke arah kapal yang ada di arah melintang atau di belakang melintang kapal. If a vessel hears a vox signal of another vessel forward of her beam or a vessel cannot avoid a close quarters situation with another vessel forward of the beam, it shall reduce her speed to bear steerage way. Second, if necessary, take all way off. And third, navigate with extreme caution until the risk of collision has passed. Nah itu harus dilakukan ya. Kecuali apabila telah yakin bahwa tidak adanya bayi tuburkan setiap kapal yang mendengar isarat kabut kapal lain yang menurut pertimbangannya berada di depan arah melintangnya atau yang tidak dapat menghindari situasi saling mendekat terlalu rapat hingga kapal yang ada di depan arah melintangnya. Dia harus mengurangi kecepatannya serendah mungkin. Reduce her speed. Next goes to part C about the lights and shapes. Ada rules 20 until 31. Tentang lampu-lampu dan sosok benda. Aturan 20 ini pemberlakuan. Application of lights and day shapes. Light shall be displayed first, from sunset to sunrise. Second, in condition of restricted visibility. And third, in all other circumstances when deemed appropriate. Jadi dalam aturan 20 bagian C lampu dan sosok benda ini pemberlakuannya dia harus dipenuhi dalam segala keadaan dan penerangan pada malam hari yang diisyaratkan. Pada siang hari penerangan boleh diperlihatkan bila dianggap perlu misalnya keadaan daya tampak terbatas. Resisted visibility. Dan penerangan dan sosok benda harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam aturan part C ini. Penerangan dan sosok benda yang disebut secara terperinci dia harus memenuhi dalam lampiran satu dalam aturan ini. Jadi pada malam hari pada malam hari yang mengganggu penglihatan seperti jendela yang berwarna, lampu-lampu di dek, kamar-kamar, lampu kerja, lampu di anjungan, kamar peta, diusahakan nggak ada cahaya. Jadi pada malam hari cabin yang kamar yang menghadap ke haluan itu harus di-close, tutup. Ini adalah sosok benda pada siang hari. Lampu dan sosok bendanya dengan ketentuan mushead white, sunlight red or green, sunlight white, towing yellow, all around various. Next, we go to rule 21, definitions. Atau definisi. definisi untuk sudut dari haluan, mushead, lights, itu sebesar 112.5 derajat atau 10 surat di situ. Sunlight and sightlights. Untuk keterangan-keterangan daripada definisi-definisi lampu, definisi lampu-lampu. Penerangan untuk lampu-lampu kapal. Penerangan tiang itu harus bentuk sudut 225 derajat. Penerangan keliling 360 derajat. Penerangan buritan 335 derajat di sini. Ini yang harus kita perhatikan. Next. 135 derajat. Ini yang bagian buritannya. Kemudian penerangan yang di sebelah kiri dan kanan itu bentuk sudut 22.5 derajat. Next, please go to di dalam aturan 22, visibility of light, jarak tampak penerangan. Ini yang tentang daya tampak lampu-lampu. Bisa dilihat di gambar. Untuk kapal-kapal dengan panjang 50 meter atau lebih, dia harus memperlihatkan lampu tiang 6 mil, lampu-lampungnya 3 mil, lampu buritan 3 mil, lampu tunda 3 mil, dan lampu keliling. Putih 3 mil, merah 3 mil, hijau 3 mil, dan kuning 3 mil. Ini yang harus kita perhatikan dalam kapal penerangan pada kapal-kapal yang beroperasi. Next, we go to rule 23 about the power-driven vessels atau kapal tenaga yang sedang berlayar. Apa sih yang dimaksud dengan kapal tenaga yang sedang berlayar di sini? Dia harus memperlihatkan lampu tiang depan. A power-driven vessel underway shall exhibit first. A must-have light forward with an angle of 225 degrees, 225 derajat. A second must-have light above of and higher than the forward one, except that a vessel of less than 50 meters in length shall not be obliged to exhibit such light but may do so. Third, sight lights and a stern light. lampu-lampu lambung, lampu-lampu buritan. Jadi lampu tiang kedua di belakang lebih tinggi dari penerangan tiang depan, kecuali kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter. Dia tidak wajib memperlihatkan penerangan, tapi boleh memperlihatkan lampu-lampung dan lampu buritan setelah penerangannya. Next, we go to rule 24 about towing and pushing, penundaan dan pendorongan. Kapal tenaga yang panjangnya kurang dari 200 meter, dia harus memperlihatkan tiga penerangan bersusun tegak lurus, vertical line. Kapal tenaga dengan panjangnya lebih dari 200 meter, tiga mass head lights in vertical lines. All ship towing display a yellow towing light in a vertical line above the stern light. Di bagian buritan dia harus memperlihatkan yellow towing lights. Composite units, rigidly connected composite units are treated as a single power-driven vessel. Pushing ahead alongside two mass head lights in vertical line and inland, two towing lights face a towing light and stern lights. Jadi untuk kapal panjang 50 meter kelebih, menunda di belakang panjang tundaan lebih dari 200 meter, empat penerangan bersusun tegak lurus. Dan dia harus memperlihatkan lampu penerangannya itu secara signifikan. Lighting in the toe, partially submerged object being told shall display one all-round white light at the off end and one at the forward end. Diamond shape. Ini kalau pada siang hari ya. diamond shape at or near the end. If more than 200 meters toe, a diamond also at the front international. Ini ketentuannya ya. Untuk penerangan. Power-driven vessel towing a stern length of to 200 meters or less. When mass head lights for towing or pushing are exhibited off, a forward mass head lights are required same for international. Pada siang hari ya, terus memperlihatkan belah ketupatnya. A power-driven vessel pushing ahead or towing. Ini lampu kuning di sini. A long side towing vessel less than 50 meters inland. Kapal panjang, kapal panjang, kapal tenaga 50 meter menunda di belakang atau lebih, panjang tunda lebih dari 200 meter. Kita harus memperlihatkan penerangan seperti ini. Ini ya. Ini untuk power-driven vessel towing a stern. Kapal yang sedang menunda, towing vessel kurang dari 50 meter panjangnya. Length of tow exit 200 meters, same for inland. And this is for dragon being towed. Dia harus memperlihatkan lampu, peritan, dan sosok benda belah ketupat. And vessel being towed alongside inland. Dia harus memperlihatkan seperti ini. And then we go to towing and pushing. Menunda dan mendorong. D-shapes. Dia harus memperlihatkan. If the length of tow is greater than 200 meters, a diamond shall be displayed on board the vessel towing and the tow where they can be seen. Besen. Jadi kapal tenaga bila sedang menunda, dia harus memperlihatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. penerangan bersusun tegak lurus. Dan juga lengkapin dengan pada siang hari, diamond. Pelah ketupat seperti ini. And we go to rule 25 about the sailing vessel. Atau kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang sedang berlayar dengan dayung. Rules of light. Sight light and stern light. Sailing vessel less than 20 meters in length may combine the lights into one lantern carried where it can best be seen. Kapal yang sedang berlayar, dia harus memperlihatkan penerangan-penerangan lambungnya, penerangan buritannya, dan kapal yang kurang dari 20 meter. Penerangan yang ditentukan dalam aturan 25 ini boleh digabungkan dalam satu lentera yang dipasang di puncak tiang atau di dekat tiang. Di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Kapal yang sedang berlayar dengan dayung boleh memperlihatkan penerangan-penerangan yang ditentukan dalam aturan ini bagi kapal layar. Tetapi jika tidak memperlihatkannya kapal yang sedang berlayar dengan dayung itu harus selalu siap dengan sebuah lampu center atau lentera atau aldislam yang menyala yang memperlihatkan cahaya putih yang harus ditunjukkan dalam waktu yang memadai pada kapal yang ada di sekitarnya untuk avoid a collision. Dan pada kapal yang sedang berlayar dengan layar bila siang hari digerakkan juga dengan mesin dia harus memperlihatkan sosok benda berbentuk kerucut. Conical dengan puncak ke bawah. Conical shape apex downward. Ke bawah, puncaknya ke bawah. Di bagian depan kapal. Di haluan kapal. Di bagian depan kapal di satu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Next, we go to rule 26 about the fishing vessels atau kapal ikan yang menyatakan bahasanya a vessel and jets in fishing whether underway or at anchor shall exhibit only the lights and ships prescribed in this rule. Jadi untuk kapal yang sedang menangkap ikan, apakah kapal itu sedang berlayar atau dia sedang drop anchor, hanya boleh memperlihatkan penerangan dan sosok-sosok benda yang ditentukan dalam aturan 26 fishing vessel ini. Jadi untuk kapal yang sedang mendogol, maksudnya sedang menari pukat harimau atau alat pancing lainnya yang digunakan sebagai alat menangkap ikan. Dia harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas sejal dan di puncanya berimpit bersusun tegak lurus. Untuk kapal yang panjangnya, panjangnya kurang dari 20 meter sebagai pengganti sosok benda, dia harus memperlihatkan keranjang. Oke, next. Ini untuk kapal nelayan. Kapal yang sedang menangkap ikan. We go to rules 27 about the vessel not under command and you see atau kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas. Kapal yang tidak terkendalikan dia harus memperlihatkan pertama dua penerangan merah keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, dua bola atau sosok benda yang serupa berususun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Bila menempuhnya lanjut di air sebagai tambahan tas penerangan didentukan dalam aturan 27 kapal tidak terkendali atau kemampuan olah geraknya terbatas ini, penerangan lambung dan penerangan buritan ini harus ditunjukkan. They shape two balls in a vertical line pada siang hari dia harus menunjukkan dua bola-bola hitam. Kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas kecuali kapal yang sedang melaksana pekerjaan pembersihan ranjo dia harus memperhatikan tiga penerangan keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Sunlight must have lights or light, set lights and sunlight when making way. Kemudian those lights are day shapes prescribed in rule 30 if anchor. Jadi pada saat dia anchor berlapu jangkar dia harus memilihatkan day shapes-nya. Next. Seperti ini ya. not under comment. Small vessel in jet in diving operation shall exhibit red or white over red all around lives. Rigid replica of international code flag A not less than one meter in height. Ini ya, code flag A. Dia harus mehoist flag alpha. Seperti penerangan juga dia harus dinyatakan di situ. Lanjut. Untuk kapal yang sedang melaksana pekerjaan pembersihan ranjau sebagai tambahan dia harus melakukan atau memperlihatkan penerangan atau sosok benda yang ditentukan untuk kapal yang sedang berlapu jangkar. Salah satu dari penerangan atau sosok benda ini harus diperlihatkan di puncak tiang depan atau di dekatnya dan satu masing-masing di ujung bagian depan. Penerangan atau sosok benda ini menunjukkan bahwa berbahaya kapal lain yang mendekat dalam jarak seribu meter dari pembersihan jauh tersebut. Yang main clearance. Next, we go to rule 28 about a vessel constraint by draft internationally untuk kapal yang terkendala oleh syaratnya. A vessel constraint in her draft may in addition to the light prescribed for a power driven vessel exhibit. First, three all-round red lights in a vertical line or silinder. Jadi kapal yang terkendala oleh syaratnya dalam aturan 28 kapal yang terkendala oleh syaratnya ini boleh memperlihatkan tiga penerangan merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder di tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Pada malam hari tiga lampu merah bersusun tegak dan lampu kiri dan lampu kanan lampu haluan lampu buritan dan pada siang hari silinder warna hitam selalu warna hitam next rule 29 pilot vessel atau kapal pandu when injured in pilot duties pilot vessel white all round light over a red all round light when underway south lights and stern light if anchored additionally those lights prescribed by rule 30 in here kapal pandu yang sedang berdugas memandu kapal dia harus memperlihatkan di bagian puncak atau di dekatnya dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas warna putih dan di bawahnya warna merah bila mana dia sedang berlayar sebagai tambahan penerangan penerangan lambung dan penerangan buritan bila mana sedang berlabuh jangkar sebagai atas penerangan yang ditentukan dalam subparagraf tersebutnya kapal pandu bila sedang tidak bertugas memandu dia harus memperlihatkan penerangan atau sosok benda yang ditentukan bagi kapal yang serupa sesuai dengan light overall dengan panjang kapalnya next we go to rule 30 but the vessel anchored and vessel aground kapal yang berlabuh jangkar dan kapal kandas a vessel at anchor shall exhibit first an all round white light or ball in the four part second an all round white lights are at or near the stern lower than the light in the four part third vessel of less than 50 meters may exhibit an all round white light a vessel more than 100 meters in length shall use available lights to illuminate her decks jadi untuk kapan labu-labu jangkar dia harus memperlihatkan di satu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya di bagian depan bagian laluan kapal bentuk penerangan putih keliling atau satu bola pada siang hari satu bola bola-bola hitam di bagian buritan atau di dekatnya dan di suatu ketinggian yang lebih rendah daripada penerangan ditentukan dalam aturan tersebut untuk kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter dia boleh memperlihatkan sebuah penerangan putih di suatu tempat yang dapat kelihatan sejelas-jelasnya kemudian kapal yang berlabu jangkar juga menggunakan penerangan yang sepanjang yang ada di kapal untuk menerangi geladak sebagaimana kapal yang panjangnya 100 meter ke atas dia harus memperlihatkan penerangan-penerangan yang secantum dalam aturan ini dan untuk kapal kandas dia harus memperlihatkan penerangan ditentukan dalam paragraf ini yaitu dua penerangan merah keliling bersusun tegak lurus in line dan pada siang hari tiga bola bersusun tegak lurus ini kapal sedang anchor atau kapal yang sedang bulabu jangkar special ground atau grounding tiga bola-bola hitam next sound and light signal sound and light signal in part D atau isyarat bunyi dan isyarat cahaya ada aturan 32 sampai dengan aturan 37 sinyal in action versus sinyal intent ini untuk memperlihatkan isyarat bunyi dan isyarat cahaya dalam aturan 32 definition and equipment menyatakan tentang whistle the meaning of the whistle is the word whistle means any sound signaling appliance capable for producing the prescribed in IAW these rules kata suling ini berarti setiap alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan yang ditentukan dan yang memenuhi perincian dalam aturan isyarat bunyi dan isyarat cahaya short blast adalah tiup pendek berarti tiupan yang lamanya kira-kira one second about one second and then prolonged blast tiupanjang istilah tiupanjang itu apa berarti tiupan yang lamanya 4 sampai kurang lebih 4 sampai dengan 6 detik seperti ini ya 4 sampai 6 detik itu Darmatura International one shot blast I'm altering my course to stop two shot blast I'm altering my course to port three shot blast I'm operating as turn propulsion may also use flight flashes of all-round white lights one second integration with interval between flashes about one second and the interval between successive signal shall be not less than ten second itself okay we go to ini ya dalam aturan isyarat bunyi ini dia harus dilengkapi dengan suling dan genta atau kapal dengan panjang seratus meter dia harus dilengkapi dengan gong yang dada bunyi tidak dapat dikecualikan dengan nada dan bunyi genta suling dan gong and then we go to rule 34 maneuvering and warning signals meeting syarat olah gerak dan isyarat peringatan kapal yang sedang berlayar bila mana sedang berolah gerak sesuai dengan yang diharuskan atau diperbolehkan oleh aturan 34 ini dia harus menunjukkan olah gerak tersebut dengan isyarat yang dilakukan dengan menggunakan suling satu tiu pendek yang artinya saya merubah haluan saya ke kanan one shot blast and then two shot blast saya sedang merubah haluan saya ke kiri three shot blast saya sedang menjalankan mundur mesin mesin mundur serangan international when when inside of one another in narrow channel or fairway a vessel intending to overtake another shall be compliance in compliance with rule nine e i indicate her intention by the following signal on her whistle through prolonged one shot blast i intend to overtake you on your stable side saya sedang merubah haluan saya ke kanan saya mau nyusul anda dari sebelah kanan to prolong two shot blast i intend to overtake you on your side saya sedang merubah haluan saya ke kiri dan seterusnya aturan tiga empat then we go to rule certified about the sound and light signals in restricted visibility atau isyarat bunyi dalam keadaan perlihatan terbatas signal shall be sounded in at intervals of not more than two minutes and power driven vessel making way sounds one prolonged blast power driven vessel underway but not making way sounds too prolonged blast about two second part jadi dengan selang waktu yang dilakukan tidak boleh lebih dari dua detik dua detik tidak lebih dari dua menit selang waktu tiupan kira-kira dua detik kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kemampuan olah geraknya terbatas menangkap ikan dan mendorong kapal lain one long blast followed by two short blast kapal yang sedang menangkap ikan belabu jangkar enam beruntun dengan selang waktu tidak lebih dari dua menit memperdengarkan bila kapal sedang menunda lebih dari satu kapal dan belakang dari tundaan yang diawaki jadi kapal harus membunyikan dengan cepat kira-kira selama lima detik dengan selang waktu tidak lebih dari dua menit kapal yang panjangnya seratus meter atau lebih dia harus membunyikan di bagian depan kapal dan segera setelah pembunyian genta gong dibunyikan dengan cepat selama kira-kira lima detik di bagian belakang kapal vessel at anchor kapal yang sedang berlabu jangkar may also sound one shot one prolong and then one shot blast of its whistle to warn approaching vessel next rule rule 36 about signals to attract attention atau isyarat untuk menarik perhatian if necessary to attract the attention of another vessel any vessel may make light or sound signals that cannot be mistaken for any signals otherwise elsewhere in this world setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya isyarat bunyi lampu sorot taldi slam dan penerangan yang berselang-selang ini untuk distress signal syarat untuk menarik perhatian distress signal sesuai dengan aturan correct red star shells fog horn continue sounding flames on a vessel gun fired at interval of one minutes orange background black black ball and square sos sign mayday by the gmdss radio parasit red flare dimerker any color code flags november charlie square felix and ball wave arms radio telegraph alarms radio telephone alarm position indicating radio beacon ipod and smoke signals yang bisa kita explore dalam keadaan in case of emergency situation syarat untuk menarik perhatian green over white means strolling at night red over white fishing at night red over red captain is that red over green sailing machine white over red pilot ahead we have to remember about this okay i think enough for this time semoga sharing knowledge yang kita lakukan bisa bermanfaat don't forget to like comment and subscribe see you next time see you next you i i i i i i i